Sebagai tujuh rumah warga di Desa Loi Petanduk, Kecamatan Semadang, Kabupaten Aceh Tenggara terbakar pada Sabtu malam 11 Mei 2024 sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang dihimpun Agaranyus, dari tujuh rumah terbakar, enam rusak ringan dan satu rusak berat, dalam musibah kebakaran itu tidak ada kubat jiwa. Penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ada pun ketujuh rumah yang terbakar, yakni milik EPI Cuma Tukang, mengalami rusak berat. Sementara itu, rusak ringan rumah Amiri Arbi Sibarani, Robin Hood Siahan, Aspon Sibarani, Kadar Purba, Pinandang Nabi Tupuluh, dan Hadmian Arwan. Dalam musibah kebakaran itu, sebanyak enam unik armada pemadam kebakaran atau dangkar dan satu armada suplai diturunkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman si jago merah. Api berhasil dipadapkan sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Sopian Selian, Agara News, Renatorkani.